Intro Nah ini luar biasa nih Ntar lagi beli baju buat tahun baruan Natalan barengan keluarga Stef, kenapa sih mukanya kok bete gitu sih? Iya nih Happy happy dong kan mau Natal Iya Natal bener, tapi tau kan Kalau acara keluarga Natal itu Saya nih, jadinya seksi sibuk Surulah pesen kek, surulah siapin hadiah buat keponakan-keponakan Baru batak ya? Harus sibuk gitu kalau baru ibuan Aduh, tapi maksudnya kan lagi kerja sambil kerja sambil harus nyiapin semua Kenapa kayak ke aku semua gitu loh Kan masih ada yang lain gitu Kamu keselnya masih apa sih? Iya biasalah Nyokap kan? Ini kenapa nyuruhnya ke aku? Wan, jadi kamu tuh harusnya lebih bersyukur tau gak? Bersyukur, ini kamu bisa ngerai Natal gitu barengan sama keluarga Ya kan? Kebayang gak? Yang lain tuh gak bisa ngerai Natal sama keluarga Apalagi anak-anak yang gak punya orang tua Benar sih, benar-benar Harusnya bisa lebih Bersyukur Senyum dong Oke gak jadi Senyum dong Sekarang sudah bersyukur Langsung bener loh, tapi bener langsung Langsung cepet banget Terhantak loh aku Itu dia, itu dia Steph Jadi Hal ini Aku belajar banget nih sama satu orang Yang sangat luar biasa Dia menyadari betul bahwa ada banyak anak-anak yang mungkin mengalami kayak kamu gitu Tapi bedanya anak-anak ini gak punya orang tua Nah Dia ini Mengambil peran itu Untuk jadi orang tua buat anak-anak ini Wow Dia mendirikan satu yayasan Satu pantai asuhan gitu Yang memang luar biasa Dan seperti apa sih luar biasanya Nah bagaimana dia sampai meninggalkan mimpi-mimpinya Ini tadi ya tau gak dia? Dia seorang pilot Pilot Pilot? Pilot Tapi akhirnya dia memutuskan untuk Apa namanya? Pensiun Berhenti dari pekerjaannya Menghidupi anak-anak ini Keren banget Coba kenalin dong Mau dikenalin? Langsung saja kita sambut bersama Pak Budi Oh Pak Budi Selamat datang Apa kabar Pak Budi Selamat datang Selamat datang Ini kenalin Ini namanya Stephanie Pak Budi silahkan Silahkan Pak Budi Waduh Ini narasumber yang sangat luar biasa Dulu saya juga pernah ngobrol sama beliau di program saya yang sebelumnya Ini sangat luar biasa Ini sangat inspiring Saya secara pribadi sangat mengidolakan Pak Budi sebetulnya Pak Budi Jadi gimana kabarnya anak-anak di Roslin hari ini? Ya bersih Tuhan Baik dan semakin baik Selalu bertambah baik Progressing well Dan ya Apa yang kita coba share ke mereka Mereka coba lakukan sebaik mungkin Yaitu menjadi individu-individu yang mumpuni Dan kalau bisa Suas badan Amin Amin Tapi aku penasaran tadi sama ceritanya Kak Ando Tadi bilangnya Ando kalau Pak Budi itu dulu pilot Kemudian akhirnya pensi dini Dan akhirnya mengurus anak-anak di Roslin Nah ceritanya selengkapnya seperti apa? Biar pemirsa BTV juga tahu Kita lihat yang berikut ini Ini dia Budi Suhardi Pria kelahiran 31 Agustus 1956 ini Pernah melanglang buana keberbagai pelahan dunia Saat menjadi pilot di maskapai penerbangan ternama Saat karirnya tengah meroket Ia memutuskan untuk pensiun dini Dan menjadi bapak asuh Bagi ratusan anak Di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Menjadi pelayan bagi kemanusiaan Masih menjadi perhatian Budi Suhardi sampai dengan sekarang Diawali dengan rasa keprihatinannya Kepada anak-anak korban konflik Timur-Timur Budi Suhardi bersama istrinya Pegi Suhardi memutuskan Untuk membangun panti asuhan Dengan biaya pribadi Budi Suhardi dan istri Sudah sejak lama memberi perhatian Pada anak-anak yang kurang beruntung Jauh sebelum mendirikan panti asuhan Roslin Bagi mereka berdua Pendidikan merupakan modal yang sangat penting Untuk bersaing di masa mendatang Terbukti dengan satu demi satu anak asuhnya Mencapai gelar sarjana Bahkan dokter Atas kerja kemanusiaannya ini Budi Suhardi mendapatkan anugerah CNN Heroes Pada tahun 2009 Di Kodak Theater Hollywood Los Angeles Sudah berlindang air mata Gimana gue enggak menyedolakan dia coba Ya kan? Keren kan? Luar biasa Keren banget Pertanyaan pertama pasti ya Tadi kan diceritain Ketika lagi Agak mengandung bawang ya Agak mengandung bawang Tuh Pak Manu juga menangis Karena Gimana ya Kita manusia ini kan Kalau misalnya Lagi di puncak-puncak karir gitu Kok bisa Tiba-tiba meninggalkan semuanya Dan memberikan kasih Buat orang lain Sebetulnya Saya bukan di puncak karir ya Puncak karirnya masih nanti Belum nyampe Belum tercapai Lagi Maksudnya karirnya juga Sebagai pilot gitu Banyak kali yang Pengen jadi pilot Ya dalam karir saya sebagai pilot Memang Buana Bisa dibilang Luar biasa Dari Anak Kampung di Jogja Di jual kesempatan Apa Menerbangan pesawat yang Termoderen Ya Dari pesawat kecil sampai Paling besar waktu itu Dan Ya saya bersyukur lah Kali Dan Dari bersyukur inilah Saya merasakan diri Betapa Betapa Baiknya Kalau kita bisa Berbagi Berbagi Atau Memberikan Kebahagiaan Untuk orang lain juga Sebab Apa yang kita punya ini juga Kita dapat gratis Tuhan kan Tuhan kasih Bukan punya kita Bukan punya kita Butuhkan kasih dan belum mendapatkan kasih itu Sebetulnya Sebetulnya Yang saya lakukan ini Wajar saja ya Seperti Terhadap anak saya Ya Cuma kita diberi Ya kelebihan dari yang lain Yang Kenapa tidak kita bagikan ke yang lain Terutama Apalagi sekarang ya Kita makan sehari paling Ya Dua kali cukup ya Ya Why not If we can Provide Meals For others Disadaan Saya sangat merasakan sekali Bahwa Dengan diberikannya kesempatan Kepada saya Untuk belajar Ya Dan pendidikan ya Itu bisa merubah Banyak hal Dari seorang Yang dari kampung Di Jogja Yang apa Ibu saya juga Waktu meninggal Sama si kecil Perjuangan orang tua Yang luar biasa Kakak-kakak saya semua Nah Sehingga kita bisa Mencapai mendidikan yang Bisa mengentaskan kita Nah kenapa tidak Kita coba duplicate Kita duplikasi Untuk anak yang lain Nah kalau Semakin banyak Anak-anak yang bisa mampu Alangkah baiknya lah Dunia ini juga Nanti akan menjadi Lebih bagus lagi Ini masalah Kesempatan aja Kesempatan aja Masing-masing kita Diberikan talenta Diberikan anugerah Sebenarnya sama oleh Tuhan Maksudnya masing-masing Diberikan gitu ya Tapi mungkin Anak-anak yang lain Tidak punya kesempatan yang sama Untuk menemukan pendidikan Yang mungkin sama seperti Pak Budi dulu Begitu ya Tapi Pak Budi Kita tahu waktu itu Kehidupan Pak Budi Sangat nyaman gitu ya Keluar negeri Kemana-mana Bawa Ibaratnya anak-anak Bapak juga tinggal main tunjuk Semuanya dikasih Begitu ya Dan Nyaman begitu Sampai pada akhirnya Apa yang membuat Anda Apa yang membuat akhirnya Kalah dengan Saya harus kesini Anak ini lebih butuh Saya gitu Apa yang membuat Anda Sampai akhirnya Mau mengambil keputusan Sebetulnya malam itu Di Singapura ya Waktu masih terbang Itu Singapura Airlines Kita sedang makan malam Makan malam istimewa Kita bernostalgia Tentang kehidupan kita Waktu kita tinggal di Korea Selatan Selama 9 tahun Saya baru pindah di Singapura Mengingat-ingat Masa indah kita Di Korea Selatan Dengan Makanan Minuman Dan cerita-cerita Yang indah dulu Sangat luar biasa Menyenangkan Plus malam itu juga Kita sedang Merencanakan Liburan Liling dunia 33 hari Dan karena Pekerjaan saya Kita bisa Satu keluarga travel Dengan Penebangan terbaik Di dunia Waktu itu First class Jadi Makan malam enak Mau liburan Diling dunia Tapi pada malam itu Kita melihat tayangan televisi Mengenai Kondisi para pengungsi timur-timur Yang hidup Di antara pepohonan Di antara Tali Dengan tali-tali Plastik Alirafia Tenda-tenda Sementara kita tinggal di Tempat yang amat Sangat nyaman Bersih Dan luar biasa Nah dari situ Berangkat dari Rasa bersyukur Kita tidak Seperti mereka Tapi Pada saat yang sama Kita melihat tayangan televisi tersebut Kita melihat Betapa Menderitahi mereka Betapa Peruluran tangan mereka Ya Jadi Kita bersyukur At the same time Kasihan Bersyukur Kasihan Dan akhirnya Waktu itu Anak saya Kristian Usianya Tiga setengah tahun Dia nyeletuk Ya dia nyeletuk Daddy Can we do something for them? Nah Wow Itu dimulai dari anak ini Pak Itu bisa tercetus Dari anak umur Tiga setengah tahun Bisa dibilang Kita ini Korban jeletukkan dia Akhirnya Malam itu Kadang-kadang itu Saya dan saya Stun Kita diskusi Mengenai What can be done Untuk membantu Pengumusi Yang baru saja kita lihat Di TV tadi Percakapan yang tadinya mau Wah negeri Kota apa Berangkat dari Berangkat ke timur Pulang dari barat Tapi Akhirnya Percakapan itu Kita ubah dengan Apa yang bisa kita bawa Membantu Orang-orang Yang baru saja kita Lihat di TV tadi itu Dan kita diskusi Sampai jam jelas malam Akhirnya kita putuskan Malam itu juga Pusat satu keluarga Kita Apa Tunda Liburan kita Keliling dunia Kita ubah Dengan rencana Mengunjungi Pengumusi Yang baru saja kita lihat Tadi itu Jadi Belas kasihan Yang mengalahkan Niat Bapak dan keluarga Untuk keliling dunia Dengan Fasilitas first class Ternyata bisa kalah juga Dengan kasih Begitu ya Pak ya Mungkin Dari Berangkat Dan bersyukur ya Dari bersyukur Bahwa Kita ini adalah wajib Untuk Memberikan Kasih kepada orang lain Jadi bersyukur Kita sudah dikasihi Sedemikian rupa oleh Buhan Akhirnya Dikasih duluan ya Akhirnya kita harus mengalirkan juga Kasih itu Nah itu saja Orang-orang lain Dan sekarang Bukan hanya di MPP bahkan ya Bahkan sudah ada di Jakarta Dan di Kekarta Di Yogyakarta ada 6 3 anak Baru lulus SMA Kemudian Ada 23 anak di Jakarta Tapi rencananya Kita mau Tambah di Yogyakarta aja Sebab di Yogyakarta Lebih kota belajar Trafik lebih mudah Dan kalau kita belanja Di pasar Jam 2 jam 3 pagi Itu Kita bisa Bisa menghemat Hampir setengah Jadi disini Lulusannya Sudah banyak Begitu ya Pak Sudah dari 2009 Dari tahun 2000 2000 Ya lulus S1 33 anak 33 anak Sudah lulus S1 Wow Dan ya Saat ini Yang ada di Pantiasuan kita Di Kupang Mayoritas anak-anak Yang baru Yang mulai masuk Bahan dari bayi Jadi yang kita punya Banyak sekarang Anak SD SMP SMP Berapa Dua anak kuliah Satu anak Maret Nanti sudah Ini luar biasa Begitu ya Ini ketika Ketika Ngeliat anak-anak Yang dididik Yang mereka Mungkin dari keluarga Yang gak mampu Keluarga yang gak punya Dari anak yang gak punya Orang tua Sampai akhirnya Mereka bisa lulus Mereka membuktikan Bahwa setiap anak Kalau punya kesempatan yang sama Ini pasti bisa Melaih cita-citanya Begitu ya Nah Pak Budi Apa yang membuat Anda Ini berarti Dari tahun 2000 Lebih dari 20 tahun 22 tahun Begitu ya Hampir 23 tahun Apa yang membuat Anda Gak menyerah dengan Anak-anak ini Pak Pasti anak-anak kan Bahasa-bahasa juga punya Karakter yang berbeda-beda Apalagi ada yang Badung-badung Saya dengar cerita Badung-badung Yang gak bisa diatur Tapi Pak Budi Memilih untuk gak Menyerah Pembantu mereka Ya saya dikasih Waktu setiap hari Hari yang baru Setiap hari Kasih kesehatan Sampai sekarang Ya bersyukurnya Harus terus Jadi sudah seperti Anak sendiri juga kali ya Anak sendiri juga kan gak Ya bagi mereka Yang baru masuk Bayi itu ya Seperti hari sendiri Tidur sama saya Sampai sekarang Bayi yang terakhir masuk Itu umur 4 jam Ya Sudah diserahkan ke Roslin Ya Jadi kita urus Sekarang udah umur Umur 8 bulan 7 bulan lebih Itu gak khawatir Pak Ini kan apalagi tahun depan Katanya ini agak-agak kelam nih Perekonomian gitu Kita tidak ada masalah Dengan global gitu Dengan makanan Gak khawatir gitu Dan makanan segala macem Makanan kan kita Suasembada Kita nanam Sayuran sendiri Buah-buahan sendiri Semoga nanti ada waktu Saya bisa mulai dengan Sewah padi kita lagi Yang sudah rusak Karena Karena saya klon kemarin Itu kalau makanan Pak Uang sekolah kan gak bisa gratis juga Pak Gimana Pak Ada Tuhan kan Betul Penyedia segalanya ya Yang penting kita bersyukur Ya Kemudian melakukan yang Ya yang Tuhan Apa Sarankan untuk kita lakukan Dan kalau Tuhan In agreement dengan kita Setuju dengan Yang kita lakukan Maka dia akan hadir Wah Dan kalau Tuhan hadir Semua akan beres Dengan baik Anak-anak Roslin yang sudah lulus Balik lagi ke Roslin? Tidak Jadi anak-anak yang sudah lulus kuliah Mereka harus keluar dari Roslin Kalau boleh kembali lagi Tapi paling gak sudah Sudah lima tahun di luar lagi Bantu-bantu jadi volunteer juga mungkin Kalau mereka kembali Kalau gak Tidak ada pemaksaan Keluar gitu Dan Ibaratnya jadi Apa namanya Pay forward gitu ya Keluar gitu Terus bisa berkarya Sesuai dengan Passion gitu mereka Tujuan kita adalah Membuat mereka Di pedestal lebih bagus lagi Lebih marketable Dan At the day Ada mereka Bukan kita Jadi kita bantu Supaya mandiri Setelah itu mereka tidak punya Kewajiban apapun juga Teman-teman kita Ini Pak Ini saya Saya beberapa kali kan Kepanti Asuhan gitu Saya melihat bahwa Sesuatu yang paling luar biasa adalah Ketika Ada orang yang mau hadir Sebagai orang tua Buat mereka gitu Kita tahu mereka gak punya orang tua gitu Mereka hadir dan Bapak sudah melakukan hal itu gitu Apa yang membuat Anda tidak Ada cerita apa tuh Yang gak bisa dilupakan Mungkin dari Anda Akhirnya muncul sebagai orang tua Begitu buat mereka Sesimpel mungkin mereka bilang Terima kasih sejauh ini Seperti apa Dengan Berterima kasih Kita sangat Sudah bonus itu Sebab kita melakukannya Tidak ngarepin apapun juga Jadi yang kita lakukan Yang terbaik Kalau toh mereka bisa Apa Berhasil Kita bersyukur Ya Dan kalau mereka Gak usah bantu kita lah Berterima kasih itu Sudah ada bonus Ya ya Apalagi ada yang udah jadi dokter Bener Terus anak-anak ini juga Bukan hanya diajarkan Bukan hanya Bersama-sama disana tinggal Makan segala macam Tapi juga Diajarkan Bercocok tanam segala macam Semuanya itu dari Roslin ya Pak ya Ada cerita Natal Terakhir mungkin Ada cerita Natal mungkin Yang menarik itu Karena kan setiap tahun Apalagi kalau anak-anak ya Dikasih hadiah Dikasih kado itu Senang Senang banget Luar biasa Nah mungkin ada cerita Natal Yang mungkin gak bisa dilupakan Pak Budi Kita setiap hari Natal ya Oh Iya Iya Jadi apa namanya Kesuka citaan kita itu bisa Tidak Khusus Natal Kita Tuhan Hadir ke dunia Sudah dari dulu Untuk kita Tanpa kondisi apapun juga ya Yang mana Akhirnya kita bisa merasakan Kebebasan Kita merasakan Kasih Tuhan Dari sejak dulu Ya Natalnya makanya Kita rayakan tiap hari Dan Setiap hari Melihat keceriaan mereka Itu sudah sesuatu yang Itu kado Natal Untuk Pak Budi Sudah Natal Luar biasa Stephanie belajar apa Dari Pak Budi hari ini Banyak banget Belajar Mengasih tanpa pamri Mengasih tanpa pamri Mengasih tanpa henti Dan juga Sumbernya adalah Dari bersyukur tadi ya Pak Budi Wow Sudah sampai nangis Tadi Pak Budi Tapi Jadi punya semangat baru ya Untuk Natal ini Dan Jadi makin sayang Sama orang tua juga Nah harus 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 sayang sama orang tua Terima kasih banyak Pak Budi Terima kasih Pak Budi Sudah bersama kami Sudah memberikan cerita Memberikan inspirasi terkait Natal Ingat kita harus berbagi Harus nantiasa bersyukur Terima kasih Terima kasih Merry Christmas Merry Christmas Selamat Natal Salam juga Untuk semua anak-anak di Sankasih Raslin Terima kasih